Mustahil Allah mau mengenalkan dirinya kepada kita kalau hati kita masih kotor Mustahil Allah yang mahasuci mau hadir di tempat Hadir kepada jiwa kita kalau hati kita belum suci Mustahil Allah yang maha besar Mau datang menghampiri hati kita yang sempit dengan dunia semuanya Dan Masya Allah Mustahil ya Allah kita akan Kehilangan ketenteraman kalau kita sudah dekat dengan Allah Saya tidak takut miskin Karena bersama saya ada Allah yang maha kaya Saya tidak takut datang ke tempat yang banyak orang jahat Karena bersama Allah ada menyiapkan kita untuk pulang dengan baik Pertama seperti seorang sahabat yang disebut ahli surga dia Ternyata yang pertama dia tidak pernah bikin kecewa orang lain Gak pernah ngebully, gak pernah ngedek Hei hideng, hei gali Ada kan nusok itunya Ada yang suka ngebully Padahal dia senang Hei hideng, dia senang Hei hideng, hitam-hitam kereta api Biar hitam banyak yang menanti Dengan bangga dia Tapi pada saat ngaca dia kaget Bersama saya ada Allah pemilik semua kok Kenapa saya takut? Bahagia gak sih bareng dengan Allah? Bahagia Terus ada istri Bosan sama istri misalnya Bahagia gak karena Allah sudah menjanjikan bidadari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Innalhamdalillah Wassalatu wassalamallahu rasulillah Wala'alihi wassohbihi wa manwala Amma ba'adu Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadi nabiya wa rasulah Apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat wa alfiat Selalu diberi petunjuk, dibimbing, dan diridui oleh Allah SWT Tenang sekali berjumpa lagi di acara Solusi Islami Umat bertanya, ulama menjawab Saya sampaikan salam terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini seperti biasa Saya Herdi gak sendiri di Istiqomah TV Kehadiran guru kami Ulama-ulama yang luar biasa Dan ini ulama favorit saya Ini dari sejak kecil saya Kita terus belajar sama beliau Dan dapat ilmu-ilmu yang luar biasa Beliau adalah Gaya Haji, Dudi Mutakin, MPD Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari favoritnya biasanya basho Basho Ini senang sekali Pak Kiyai Datang lagi ke sini Ada berkesempatan waktu Berbagi ilmu lagi Pak Kiyai Mudah-mudahan berkah ya Amin Dan ini sebetulnya agak serem nih Pak Kiyai Judulnya itu Menakar tanggal pematian Wah berat ya Pak Kiyai Karena harus ditakar gitu Ditakar itu dihitung ya Pak Kiyai Atau bagaimana Seperti apa Apakah persiapan menuju kematian Seperti apa Tapi nanti dibahasnya pakai Jangan tulis sekarang Baik Iwa Isi Koma Jangan kemana-mana Tetap di Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Baik Iwa Isi Koma Kembali lagi di acara Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Kematian Pada hakikatnya Manusia itu sudah Difonis mati Kematiannya sudah pasti Semua orang sudah tahu Dan itu hal yang pasti Namun Banyak orang yang lalai Secara fakta Kita gak tahu Kemarin sahabat saya Bercerita Bayinya yang berumur 11 bulan meninggal Ada juga Pemuda SMP SMA Meninggal Ada juga Yang sudah tua Memang sudah waktunya Mungkin Berusia lanjut Meninggal juga Jadi kematian itu pasti Permasalahannya Bagaimana kita Menakar Tanggal kematian Ada orang yang sudah Difonis Tahu tanggal matinya Kapan Tapi ada juga orang yang tidak tahu Nah permasalahannya Kita akan membahas dengan Ulama kita Yayi Dudi Mutake Baik 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 bagiannya gimana nih Menakar tanggal kematian tuh Seperti apa sih Sebetulnya Bahasanya Sepertinya menentukan tanggal Tapi saya lebih kepada Waktu saya Yang sudah lewat Itu jauh lebih panjang Daripada waktu saya ke depan Karena saya tinggal sedikit lagi Ya udah saya siapkan Itu takarannya Berapa besar Yang harus kita lakukan Untuk Mendapatkan kasih sayang Allah Cukup gak sih Kalau umur saya masih satu minggu Saya merebut kasih sayang Allah Dalam waktu satu minggu Cukup gak Kalau waktu saya tinggal dua tahun Merebut cinta Allah Dua tahun Kalau hanya satu minggu Apa yang harus saya lakukan Ngebut Seperti apa yang saya harus Dengan kecepatan seperti apa Supaya dua minggu ini Saya dapatkan Cinta Allah Itu Masalah tanggalnya Tadi ada yang ini Yang sakit kanker Umur 38 Dia menangis Ketemu sama saya Ya udah mau meninggal Ustaz Sedang apa Dia bilang belum lah Tapi Ustaz Saya sudah kanker Setiap di umum akhir Saya meninggal Anda takut meninggal Karena kanker Saya juga takut meninggal Karena umur Sama takut meninggal Kenapa Anda menangis Saya tidak Mari kita kebut Untuk cari pahala Sebanyak-banyaknya Untuk apa Mencari pahala Dalam bahasa saya Bukan untuk mencari Bekal pulang Tapi merebut Kasih sayang Allah Karena kita hanya bisa Masuk surga Kalau Allah sayang Nah Makti roh ya Rahmat ya Rahmat Ya rahmat Allah Nah Ada orang Preman masuk surga Ada Ya Pak Bumbung narkoba itu Ya Freddy Budi Nah Dia masuk surga Karena dia Ada kebaikan yang dia lakukan Dan kebetulan Allah sangat suka Kebaikan dia Jadi yang mana Kebaikannya Allah Karena itu Lakukan jutaan Kebaikan Mudah-mudahan Salah satunya Di Cintai Allah Dan Allah sayang Kepada kita Jutaan Kenapa jutaan Supaya probabilitanya Lebih banyak Ya kan Kemungkinan Allah sayang Kepada kitanya Lebih Kalau satu kegiatan Saja Mungkin Kalau enggak Ya udah Lewat Tapi kalau ada Sejuta kegiatan Sejuta kebaikan Ada salah satunya Pasti Seperti Preman itu Insya Allah Dia gembong narkoba Dan ada kebaikannya Yang disukai oleh Allah Tapi jangan coba-coba Ah saya jadi gembong narkoba Sudah Ready sayang Allah Enggak bisa Lakukan kebaikan Dan tidak usah takut Dengan penderitaan dunia Karena akan berakhir Takut disakiti suami Tenang Akan berakhir Takut disakitin istri Tenang Nanti akan berakhir Takut disakiti oleh Tetangga Iklim Tetangga Tenang Dan nanti juga akan berakhir Ada akhirnya Di akhirat Sakit disana Oh Enggak ada akhirnya Itu yang sekarang Sedang saya khawatir Saya takut kepada Kematian Karena saya takut Tidak mendapatkan Istirahat Pada saat Mendapatkan siksa Begitu ya Jadi saya pengen Dapat surga aja lah Ya iya Tuh Bukan ya iya Atuh Tapi apa perjuangannya itu Akhirnya Ini sebetulnya Tadi Pak Yai Berbicara bahwa Freddy Budiman Freddy Budiman sih Sudah difonis mati Tanggal sekian Kamu ditembak mati Udah otomatis Pasti mati Artinya Beliau Alhamdulillah Ini udah tau Saya akan mati Tanggal sekian Otomatis Dari sejak itu Dan Alhamdulillah Di program cerah Cerita Hijrah Ada dua episode Bagaimana Kisah Freddy Budiman Jadi gembong narkobanya Bukan di Indonesia Selasihat Tenggara Dan Memang orang Indonesia Orang Surabaya Kemudian menetap juga Di Bandung Punya anak di Bandung Dan lain sebagainya Perjalanan Gembong narkoba ini Setelah difonis mati Dia betul-betul Total hijrah Stop semua narkoba Setiap hari Membaca Al-Quran Bisa mungkin Seharinya berapa Juj Kemudian berbuat kebaikan Akhirnya dikebut Semua kebaikannya Dikebut Dan Masya Allah Ketika kita mendengar Bagaimana beliau meninggal Ya Insya Allah Husnul Fatima Permasalahannya kita Yang Belum tau Kapan tanggal kematian Kapan Saya gak tau nih Kalau misalkan Allah menakjidkan Saya meninggal hari ini Selama tinggal istri saya Selama tinggal Anak saya Cukup gak bekalnya Jadi Freddy Budiman tuh Dia bukan ngebut Dan disayang oleh Allah Setelah ada Fonis mati Fonis matinya adalah Kematiannya Sudah selesai disitu Amal-amalnya Mungkin sudah tidak diterima Yang diterima Yang mana yang sebelumnya Sebelum fonis itu turun Dan ada perbuatan baik Sebelum itu turun Sebelum kamu Hukuman mati Tanggal sekian Bisa Sebelum itu ada Fonis hukuman mati Dia pernah melakukan Kebaikan ke istri Ke anak Ke tetangga Ke siapa saudara Itu yang diukur Bukan ngebutnya disini Bukan disitunya Berarti proses sebelumnya Proses sebelum Proses sebelum Diponis mati Dia ada kebaikan Kebaikan yang dicintai Allah Pada saat diponis mati Menurut saya itu sudah mati Terus dia berbuat Terkaci Sudah dikasih tahu Ujian keimanannya selesai Karena sudah tahu Kapan matinya Nah jadi Kita kan gak tahu Kapan Yang sakit kanker tadi Saudara kita kan juga gak tahu Kapan Nah tinggal kita Kebutnya berbuat baik Karena kita tidak tahu Berapa hari lagi Berapa jam lagi Saya tidak yakin Kalau saya hidup Bisa sampai minggu depan Jangan minggu depan 10 menit yang akan datang Saya gak tahu Ya karena karena Kita gak tahu Sudah Kita lakukan kebaikan Kebaikan yang harus kita lakukan Dengan fikir Telinga mata kita Hati kita Lisan kita Lakukan saja kebaikan Sebanyak-banyak Nah mudah-mudahan Kalau sayang Semua kita Dan mengandunggerahkan rahmat Dan rahmat Allah Yang membuat kita masuk surga Istri Disakitin Semas Silahkan aja Saya gak tahu 5 menit lagi mungkin Saya meninggal 10 menit Atau seminggu lagi Minggu lagi juga mungkin Terlalu berani Kalau saya bicara Saya insya Allah Minggu depan hidup Terlalu berani Kita gak tahu itu Karena kematian Penyebabnya bukan sakit Kematian itu penyebabnya Hijraya bertugas Menjalankan tugasnya Nah itu Jadi Ada juga yang Su'ul Khotimah Udah bagus Nulus pesantren Meninggal di atas Perut wanita lain Dalam kondisi berzinah Nauzubilai bintali Ada yang Jadi Wallahu alam Itu urusan Allah Tinggal bagaimana Kiri-cirinya gampang kok Kalau Husnul Khotimah Kita lihat aja Makin hari kita Makin baik gak Itu aja Makin hari kita Perbuatan kita Bahasa kita Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Makin baik gak Kalau yang makin baik Peluang Husnul Khotimah Besar Tapi kalau Belum berubah Apalagi model gini ya Masih Alepis Masih jelek Jangan berharap Husnul Khotimah Jadi Husnul Khotimah Sudah bisa diukur kok Nah Mengukur kematian Menakar kematian Mau Husnul Khotimah Gak Keistri Sudah mesra Makin mesra Saya diusia sekarang Insya Allah tahun ini Tahun ke-40 Saya berumah tangga Panjang ya Makin mesra gak Makin baik Insya Allah Ya saya coba Candanya makin asik gak Gitu kan Saya selalu bercanda Dengan istri saya Nah istri saya lagi tidur Tidur nyenyak Terus saya ambil kursi Duduk aja sebelah Tempat tidurnya Tinggal ikan Seperti orang sakit Mengguni sakit Sambil bicara Subhanallah Istri saya pas bangun Kaget Sudah nurek Mawat Enggak Saya emang bersyukur aja Bercanda Jadi Ada makin mesra gak Kalau makin baik Insya Allah Husnul Khotimahnya dapet Jadi jangan salah Ini banyak sekali Bapak-bapak yang merasa Sudah bosan Merasa sudah tua Sudah bosan Tapi gak bisa pindah Karena udah gak laku Ujungnya males ngobrol Nah Keluar Husnul Khotimahnya kecil Jadi saya ngajak ini Kepada semua Pemirsa Di Istiqamah TV ini Ingin lebih baik Makin baik Kelas pada anak Istri Suami Keluarga Makin hari makin baik Kenapa makin hari makin baik Untuk menunjukkan bahwa kita Berpeluang untuk dapat Husnul Khotimah Berjuang untuk mendapatkan Husnul Khotimah Hanya karena itu ya Peluang kita Rebut Husnul Khotimah Sampai kita dapat Apa saja yang harus dilakukan Walau-walau Banyak sekali Tapi yang jelas Jangan dibawa berat lah ya Yang jelas kita Makin hari makin baik Makan Itu biasanya Satu dua kali Kunyah Telan Itu gak sehat Yang bagus kan 32 kali mengunyah Insya Allah Tidak akan obesitas Temen saya yang ngubuk Saya suruh 32 kali Udah bisa Dalam satu bulan Sekarang tambah Jadi 45 kali mengunyah Akhirnya Setengah piringnya gak habis Kesel Ujungnya kurus dia Alhamdulillah Sampai sembuh Olahraga Olahraga mulut Sampai Bahasa Sunda ya Sampai nyapeke Ya terserah Tapi yang jelas Turun kan berat badan Kalau niatnya seperti itu Ikut sunnah rasul Rasul itu Lembut sekali Mengunyah Sampai betul-betul bagus Setelah itu Siwa Setelah itu Bisikat gigi Itu sehat Nah ternyata Ingin Makan kita harus makin bagus Minum kita harus makin bagus Makin tua makin bagus Jangan makin malas Ada kan orang merasa Tuh Saya kemarin mau makan Disuapi Sama istri saya Kata istri saya Tuang pak Riam nyapai ke Pak nyapai ke Udah malas semuanya Tolong kunyain Kata istri saya Sao katu Rudet juga Jadi Akhirnya kondisi yang Harus kita coba bangun Apa Makin hari makin baik Semuanya Bukan hanya sholat Bukan hanya wiri dan zikir Berlaku Bahasa kita Ke istri Kalaupun udah bosen ngobrol Jangan ngobrol serius lah Sama istri Ngobrol Bercanda aja Tapi kualitasnya makin bagus Dengan anak-anak Dengan menantu Seperti memilih menantu Kita Nanti akan mengalami Memilih menantu Memilih menantu Saya memilih menantu Itu memilih teman hidup saya Nanti Setelah saya sepuh Dia akan menjadi sahabat saya Itu memilih Bukan cocok gak Sama anak saya Saya memilih Untuk jadi sahabat saya Insya Allah cocok Sama anak saya Kalau sudah Kan gitu ya Kitanya udah klop Kemudian Setelah nikah Saya siapkan masa tua saya Melalui menantu Saya baik sama menantu Berbagi dengan menantu Berbahasa baik Bercerita indah Dengan menantu Nanti menantu saya Nanti menantu saya Kan jadi sahabat saya Seperti anak saya Dan saya sudah Menyiapkan tua saya Kemudian mereka Jatuh cinta Anak saya dan menantu saya Kepada saya Orang tuanya Wajar gak Kalau saya mengakhiri Hayat saya Nanti mereka Ya akan ngumpul Mengajari talcim Untuk saya Dan menantu yang soalnya Mendoakan Kalau ketika sudah meninggal Itu ada menantu Nungguan warisanya Terpaya-paya Terpaya-paya Hidupan Kan kebanyakan Orang yang menakar Tanggal kematian Itu kebanyakan Orang-orang yang tua Bagaimana dengan pemuda Pemuda-pemuda Yang kalem lah Masih lama Kita poya-poya aja dulu Mudah senang-senang Tua masuk Hidup kan sekali Hidup kan sekali Ngapain ngurusin ibadah Udahlah Kita senang-senang dulu Tapi nanti dulu Jangan dulu jawab Baik Iwaisi Koma jangan kemana-mana Tetap di Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Baik Iwaisi Koma Kembali lagi di acara Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Sekali lagi kami bewarakan Insya Allah hari Kamis Ada program cerah Cerita Hijrah Dan bagi Anda Yang ingin ikut berkontribusi Untuk pengembangan media Da'wah Istiqomah TV Silahkan hubungi Yang ada di running text Di bawah layar kaca Anda Kita akan lanjutkan lagi Bersama Kiai Dudut Mutake Baik Saya teringat ini Quats Ali bin Abi Tolim Prodi Allah Ketika ditanya oleh para sahabatnya Wah Ali Takutkah engkau akan kematian Tidak Aku gak takut Buat apa takut Kematian itu pasti Yang aku takutkan Adalah Bekal setelah aku mati Seperti apa Alam setelah mati itu Itu yang saya takutkan Nah menurut Ustadz Seperti apa sih Perbekalan atau Alam setelah kematian Itu yang bisa digambarkan Seperti apa tadi Ketika Kita sudah jatuh cinta Kepada Allah Maka kerinduan kita Untuk bertemu dengan Allah Itu besar Nah kemudian Ada rasa khawatir Ketakutan yang paling besar Adalah ketika kita pulang Tapi Kita tidak bertemu dengan Allah Yang kita rindukan Itu yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Tolim Bukan seperti gambaran kita Yang takut itu neraka Bukan Tidak bertemunya Dia dengan yang Sosok dengan yang Paling dia cintai Saya juga takut lah Kalau saya tidak bertemu Dengan Rasul Misalnya Dalam setiap tahiyat Kita berdoa begini Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Dantukan kepada Rasulullah Muhammad Keselamatan bagimu Muhammad Ayuhan Nabi Warahmatullahi 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 Saya juga ingin dong Salam itu dijawab oleh Nabi Muhammad Ketika Kalau kita sudah sholat Mengucapkan kalimat itu Ternyata gak ada jawaban itu Di padang masyarakat Ya Allah Itu yang paling ditakuti Kalau tidak ada jawaban Berarti sudah Give over kebahagiaan Sudah Dapat siksa Saya yakin Ali bin Abi Tolim tahu Kalau dia akan Dan saya yakin Dia tidak akan takut Kepada kematian Kang Erdi Mungkin kita semua Takut kepada mati Kenapa? Karena tidak tahu Bahkan tidak kenal Allah Kalau sudah kenal Allah Seperti para sahabat lainnya Ketika diajak perang Saya Rasulullah Saya ikut Saya ikut Saya ikut Mau mereka semua Karena ingin bertemu Dengan sosok yang paling dirindukan Yang mengagumkan Yang sering sekali Rasulullah Bercerita tentang hebatnya Allah Terus gimana Gak kangen coba Malah Ketika saya cerita Sama cucu saya Tentang hebatnya Allah Cucu saya mungkin Cukup menghayati Masih kecil Aku pengen Ketemu Allah Jadi saya salah Tadinya cerita Supaya beriman Jadi bingung Kan Mau ketemu Yang mana Yang mana Jadi ada Itu yang paling Dikakut Kemudian Tadi kan dipotong Anak muda merasakan Ini kan hirup sekali Mari kita bergembira Yakin gitu Meninggalnya nanti Sudah tua Kita gak pernah yakin Pastikan saja Umur kita ke depan Pendek dibandingkan ke belakang Pasti itu Karena memang pasti Seperti itu Maka kita kan selalu bersiap Paling tidak Siap Pada saat Dijorokin Apa Dijorokin Siap Jangan sampai tidak siap Kalau saya di tepi kolam Dan saya siap Dijorokin gitu Ke kolam Saya udah siap berenang Meskipun saya jago Berenang Kalau dijorokin Saya gak siap Keralap saya Jadi itu ya Nah Jadi kita harus selalu siap Untuk Lalu siap Untuk Mengajak diri kita Pulang Dengan Pendek Dari Hal tadi Pemuda Atau Ustaz tadi Bahwa Emang Yakin Gak panjang umur Karena Furnismati Udah pasti Cuman Usia kita Yang kebelakang Udah panjang Cuman yang ke depan Walau Alhamdulillah Gak ada yang tahu Gak ada Gak ada yang tahu Karena itu Tahabat Siapkan Siapkan Itu Ayat yang sekarang Saya sangat suka Allah hanya akan menerima Orang yang hatinya sehat saja Mari kita sehatkan hati kita Seperti Sehatnya hati kita Saat kita lahir dulu Kemudian Apa namanya Untuk bisa memiliki Hati yang sehat Kita harus jaga hati kita Dengan ahlak yang mulia Gak mungkin lah Hati bisa tetap sehat Kalau ahlak kita Tidak menjaganya dengan mulia Terus supaya Ahlak kita bisa mulia Beribadahlah Dan jadikan ibadah itu Nasihat untuk kita Maka ahlak akan menjadi mulia Terus ibadah yang betul-betul Menasehati kita Ibadah yang kita yakini Dengan kebanggaan Saya sholat bangga loh Dulu saya sholat butuh Sekarang Dulu saya Dulu sekali sholat Disuruh sama orang tua Terus Kewajiban Kewajiban Naik Naik ya Setelah kewajiban Oh saya butuh sholat Sekarang apa Saya bangga sholat Karena saya bertemu Dengan yang maagum Sampai Mungkin nanti Bukan lagi bangga Nanti sudah rindu Untuk sholat Puncak daripada ibadah Itu rindu Nanti sudah rindu Untuk sholat Sudah Hidup saya mungkin Hanya untuk menunggu Waktu sholat saja Seperti itu Ramadan sekarang Sudah saya rindukan Karena disana Ada Allah menjamu kita Sudah Dulu Ramadan Horea Malas Aduh Suasa Dulu puluh hari Dulu puluh hari Siang Lakan kering Terus Terus Berubah Dari malas Jadi Ini kewajiban Harus saya takut dosa Terus sudah mulai Berkembang lagi Oh Allah memberikan Kesempatan saya berbagi Saya rindu Suasana berbaginya Oh Sekarang ada lagi Naik lagi Saya rindu Dijamu oleh Allah Dimana saya buka Seadanya Itu pemberian Allah Dan dimati air minum Yang pemberian Allah Mungkin Suatu saat Saya akan selalu rindu Ramadan Setelah selalu rindu Ramadan Saya akan melaksanakan Saum syawal Saya akan saum Kersnen kami Saya saum Ayamul bin Saya saum Bulan muharam Sepuluh muharam Bulan sepuluh muharam Saya akan saum Idul adha Apa namanya Arafah Dan seterusnya Itu kan saya lakukan Karena apa Saya akan selalu rindu Jambuan Allah Nah ini Usahakan Sahabat semua Ibadah kita meningkat Supaya apa Kita dapat rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Saya mencoba untuk Ustad Kan Menangkat tanggal kematian Ujung-ujungnya adalah Perjumpaan dengan Allah Dulu Kita itu pernah berjumpa Dengan Allah Di alam ruh Alastubi robikum Itu ya Allah Ke Tuhan kami Allah itu yang maha indah Yang maha dahsyat Nikmat tertinggi Seorang muslim Mu'min adalah Berjumpa dengan Allah Dulu kita pernah Kemudian kita lupa Kemudian kita lupa Tiba-tiba kita lupa Sama Allah Ditatifkan lupa Masuk ke alam rahim Kemudian lahir ke dunia Kita akan berjumpa lagi Allah yang maha indah Yang maha dahsyat Yang maha 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 Segala maha Bagaimana Agar itu menjadi Sebuah kekuatan Ketika Kita Untuk totalitas Suara yang dipertanyaan Ya Allah Ya Rabbana Kita pernah bertemu Kita pernah berjanji Di hadapan Allah Dan mungkin saat itu Kita kagumi Allah Allahu alam Kemudian Allah lupakan Dengan kematian kita Di alam rahim Terus Allah hidupkan Maka tugas kita Yang tahu orang tua Dia agak Supaya rasa kagum Anak kita kepada Allah Itu tetap ada Seperti saat di dalam rahim Jangan sampai mereka lupa Kepada Allah Yang pernah dikaguminya Sampai pada akhirnya Anak kita akan pulang Kepada Allah Dengan rasa rindu Yang sangat besar Aku pernah bertemu Denganmu ya Allah Dulu 120 hari Sekarang Aku ingin kembali Bertemu denganmu Kenapa Orang tua sukses Menjaganya Harapkan olehmu Kebahagiaan akhirat Jangan lupa Kebahagiaan akhirat itu Akan kamu dapat Di dunia ini Kebahagiaan akhirat Itu hanya bisa dapat Di dunia ini Jadi bukan Bukan begini Harapkan olehmu Kebahagiaan akhirat kamu Dan jangan lupa Hidupmu di dunia Gak usah Saya merawat hidup saya Di dunia Allah yang akan merawatnya Tapi saya akan memanfaatkan Semua anugerah Allah itu Untuk kebahagiaan saya Di akhirat Dan kebahagiaan akhirat itu apa Bukan syurga Bukan aljannatunai Bukan firdaus Bukan apa Liqa'arob Beri teman Allah Jadi punya anak kan Oke Jaga anak Kenalkan anaknya dengan Allah Karena dia pernah bertemu Dengan Allah Jangan kita yang Berkhianat kepada anak-anak Sampai anak lupa Kepada apa yang pernah Dia nikmati dulu Bertemuan dengan Allah Juara itu Itu Ebat Ini luar biasa Saya dah Dari ustad Banyak belajar Dari ustad Ketika Kan Akhir-akhirnya Tanggal kematian Itu kapan Kan selalu bertanya-tanya Selalu bertanya-tanya Bagaimana agar Mengingat kematian itu Menjadi sebuah kekuatan Kekuatan apa saja Yang harus dibangun oleh Seorang muslim Nah Kalau saya tahu Tanggal kematian Dari sejak saya tahu Itu sudah mati Seperti tadi Freddy Freddy Budiman Karena saya tahu Dudi Bulan Januari Dudi meninggal Sudah tahu Sudah Saya sudah mati Sejak saya tahu Itu siap-siap Enggaklah Persiapan apapun Sudah tahu Curang dong Jadi persiapan apa Ketika kita masih belum tahu Tentang tanggal ini Persiapan apa Menjaga hati Mungkin enggak kita Menjaga hati Dengan sembarangan gaul Mungkin enggak kita Menjaga hati Dengan sembarangan Apa gitu ya Enggaklah Semuanya tertakar Untuk datang ke Gerbang itu Pantes enggak kita Datang ke istana negara Sementara kita Belum menyiapkan Materi kita Untuk bicara Persiapan visi kita Mental kita Kalau enggak pantas Jangan deh Daripada kamu Nanti kebawa-bawa Kan itu ya Misalnya kebawa arus GR Kebawa arus Bangga Kebawa arus Angkuh Dan lain sebagainya Uh saya sudah ke istana Eh kan bahaya Seperti itu Siap kita mencium Hajar aswad Kalau siap tidak sombong Cium Kecup Hajar aswad Kalau kira-kira Masih sombong Jangan umumnya Orang yang Hajar aswad Kan saya Rombok Uh saya Tiga kali loh Itu empat kali Sebetulnya Berikut menjolimi Orang lain Sebenarnya Empat kali Waktu itu Saya cium Hajar aswad Tapi aneh Itu anugerah Mungkin Yang keempatnya Hipu Hajar aswad Empu Keputerken Yang bujal aswad Wah Soalnya Hajar aswad Bujal aswad Jadi banyak Kali orang yang Saya sudah umrah Sudah siap belum Dengan tidak Angkuhnya Kan banyak orang Pulang umruh Angkuh Pulang haji Angkuh Panggil haji Ato Udah mahal Haji Pangkat Aduh Ya Allah Nah Jadi Sudah siap Belum kita Kesana Saya Prinsip saya Tetap dipegang Kesehatan hati Saya sudah tidak akan Sakit hati lagi Insya Allah Siapapun Nyakitin saya Kenapa Karena Orang yang nyakitin saya Sedang memberitahu Bahwa saya tidak sehat Oh Kalau begitu Akan saya sehatkan Sampai saya sudah tidak akan Sakit hati lagi Di perlakukan apapun Wajar Enggak Boya Hamka Tetap tersenyum Ketika di penjara Wajar Habib Rizik Tetap tersenyum Ketika di penjara Wajar Pak Muhammad Natsir Sebagai pendiri Menurut saya Dari risk Menurut Indonesia Republik Indonesia Dia tetap tersenyum Saat di penjara Kenapa Hatinya sehat Hatinya sehat Dia sudah tidak Disakiti lagi Oleh penjara Dia tidak disakiti Lagi oleh Mending ada vonis Mending ada vonis hukum Mereka dulu di penjara Tanpa hukuman Tanpa pengadilan Blus-blus-blus aja Gak jelas kesalahannya apa Gak jelas kesalahannya apa Pokoknya masuk penjara Gak bergerak aja Udah Dan itu luar biasa Menurut saya Kesehatan hati mereka Yang harus kita teladani Nah tinggal kita Tinggal sehatkan hati kita saja Nah dalam rangka Menyehatkan hati Titip nih Jangan membesarkan Dan memberikan Kekuatan yang tinggi Kepada hawa nafsu kita Pengen handphone beli Pengen ini beli Itu menguatkan hawa nafsu Pengen itu pengen Terus Menguatkan hawa nafsu Kita laki-laki Lihat yang lucu Lihat yang cantik Lihat itu menguatkan hawa nafsu Kenapa hawa nafsu Saya tidak boleh saya kuatkan Saya tidak mau meninggal Dipimpin oleh Kekuatan hawa nafsu Saya coba kuatkan iman saya Karena saya ingin meninggal Dengan kepemimpinan iman saya Itu tugasnya Masya Allah Marahkola Setad kemudian Bagaimana sudut pandang Islam Ketika Bahwa rezeki terbesar itu adalah Mengenal Allah Itu katanya rezeki paling besar Untuk manusia Juara Tapi setad jangan dulu dijawab Jangan kemana-mana tetap di Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Baik Iwa Istiqomah Kembali lagi di acara Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Kali ini kita Segment interaktif ya Silahkan Anda yang ingin bertanya Di live chat Kemudian berkomentar juga Insya Allah Mumpung ada Kayak Dudi Mutakin disini Boleh bertanya tentang tema Ataupun di luar tema Kita sapa dulu Ijin Menyapa yang sedang Menyaksikan Istiqomah TV Ada Ii Bismillah Nyimak Asep Bismillahirrahmanirrahim Tadisi juara Alhamdulillah ada Ustaz Dudi Mutakin Katanya ikut Nyimak Pak Ustaz Risna Delis Kemudian Lita Julita Bismillahirrahmanirrahim Cibiru Nyimak Dari Rikipurnama Kemudian Dari Koko Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Nyimak Bu Yanti Kemudian Tatit Ada Susilawati Said Harjati Zainal Basri Dais Arisandi Dan ini ada yang bertanya Ustaz Ustaz Ijin bertanya Dosaakah orang Yang mengeksekusi Hukuman mati Katanya Ustaz Gimana tuh Dosa gak Tugas itu Kalau memang Hukuman matinya Sesuai syariah Tugas seperti Menembak pada saat perang Dan gitu ya Kalau sudah tugas Malah mereka yang mengeksekusi Saya melihat Pernah melihat Dijedah Itu orang dipancung Sampai kepalanya Cokok Saya gak makannya Sampai seminggu itu Melihat Aduh Udah kapok Saya melihat itu Dan apa namanya Itu tugas Dia dapat pahala Karena tidak semua orang sanggup Dapat pahala Saya aja melihatnya Dan dia udah biasa Set 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 Bukan udah biasa Tetap aja manusiawinya Ada ya Ada Dan saya tanya juga Waktu itu manusiawinya Gimana Tetap Saya gak bisa Kalau bukan karena Allah Saya tidak lakukan ini Jadi Mereka mengeksekusi mati Insya Allah Dapat pahala Kalau memang itu dilakukan Karena Allah Karena memang berat Tugasnya sebetulnya Mengksekusi mati Mental Mental Gila Kena juga Dan sebagainya Ada yang bertanya lagi Dari Ari Badri Tamam Assalamualaikum Salam stay halal Brother Katanya Masya Allah Ini Ari Badri Tamam Kemudian dari Kipurnama Bagaimana Ustaz Cara menjaga hati Terutama dari Kesombongan Katanya Ustaz Pertanyaan-pertanyaan Saya kepada diri Saya sendiri Ketika saya sakit Wutut Umur ya Saya bukan siapa-siapa Terus saya sakit Kepala Kepala saya Yang nyembuhin Allah Saya ingat suatu saat Saya sakit Dan vonisnya cukup serius Dari dokter Saya lurus Dari Bandung Pergi ke Istiqlal Jakarta Tengah malam Sampai disana Saya masuk mesin Istiqlal Duduk Nangis saya Datang waktu itu Sekjen MUI Pak Anton Timur Jailani Dikenal Duduk lagi apa Eh Pak Kiai Salam saya Kenapa saya cerita Tentang apa yang kata dokter Saya dicubit Konceng sekali Dan saya ngejerit Nangis Ngejerit Berair mata Tidak nangis Pak Kiai Apa ini maksudnya Sakit Badan kamu punya siapa Punya saya Kalau badan kamu Punya kamu Hilangkan rasa sakitnya sekarang Karena badan kamu Bukan punya kamu Rasa sakit itu Akan diberhentikan Oleh pemilik Aduh Dari situ Saya paham Nah kemudian Bagaimana itu Amalan yang harus Kita lakukan Untuk yaudah Kita berserah kepada Allah Kita berserah kepada Allah Dan kita Sudah Ya Allah Nyanggalkan Apapun anugerah Allah Manfaatkan sebaik-baiknya Untuk mendekatkan diri pada Allah Untuk apa Allah memberikan makan siang tadi Untuk mendekatkan diri pada Allah Untuk kita mengabdi Untuk apa tadi Allah memberi air minum Untuk Semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah Kenapa saya baru ingatnya sekarang Itu setelahnya saya Dan untungnya Umur saya masih ada Coba kalau gak ada Mungkin saya kemarin-kemarin lupa Ya kan gak ada ngingetin Nah untung Saya bisa sampai ke hari ini Jadi saya masih Masih punya kesempatan Untuk mendekatkan Dan memanfaatkan semua anugerah itu Untuk mendekatkan diri kita Kepada Bahaya itu Kalau saya gak dekat-dekat sama Allah Kita pulang kepada Allah Yang kita rindukan Masya Allah Terus bagaimana jadinya Kalau tidak Terus bagaimana caranya Supaya kita kenal Allah Mustahil Allah Mau mengenalkan dirinya Kepada kita Kalau hati kita masih kotor Satu Mustahil Allah Yang mahasuci Mau hadir di tempat Hadir kepada jiwa kita Kalau hati kita belum suci Mustahil Allah yang maha besar Mau datang Menghampiri hati kita yang sempit Dengan dunia semuanya Dan Masya Allah Mustahil ya Allah Kita akan 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 Kehilangan Ketenteraman Kalau kita sudah dekat dengan Allah Saya tidak takut miskin Karena bersama saya ada Allah Yang maha kaya Kan itu ya Saya tidak takut datang ke tempat yang Banyak Orang jahat Karena bersama Allah Saya dakwah kemana-mana Nyetir sendiri Tengah malam Sampai malah subuh Ke rumah Selalu sendiri Karena sudah saya berulang Mencoba Nyetir berdua Capek Jadi saya selalu sendiri Kemana-mana sendiri Masya Allah Karena saya tidak mau bikin orang lain Keganggu oleh kegiatan saya Ada Di perjalanan Misalnya menembus Sebuah desa Harus Di jalan yang kecil Yang pohonnya Seperti kanopi Kanopi tahu Terus ada istri Bosan sama istri misalnya Bahagia enggak Karena Allah sudah menjanjikan bidadari Menurut saya Bidadari tidak sosok lain Di surga sana Tetapi seorang yang sangat Membahagiakan kita Mungkin istri kita Ya bisa saja itu bidadari Yang ini Yang ini bidadarinya Kang Herdi nanti Dan ini akan sangat Membahagiakan di alam sana Sampai Umi Beda Kan surga Itu bakal luar biasa Masya Allah Ustaz Masya Allah Ini luar biasa Ustaz Pasti banyak yang nanya lagi Ustaz Bagaimana Caranya menghindari Fikiran negatif Atau seujon Ustaz Karena suka terlintas Aja gitu Buat apa ya Kalau saya melihat orang Pakai kerudung Apa yang saya lihat Yaudah kerudung ya Muslimah Ternyata dia bukan muslimah Oh bukan Ya sudah Beres tuh Simpel ya Simpel Dia bicara Bohong sama saya Saya anggap jujur aja Oh Jujur ya Udah Percaya aja Gampang percaya Gampang gak percaya Gampangan percaya Gampangan percaya Udah percaya Ternyata dia bohong Oh ya sudah Bohong Beres tuh Kenapa harus mencari Apa yang ada di balik itu Kita tidak perlu mencari Yang menjadi urusan Allah Itu kan urusan Allah Tentang bohongnya dia Untuk Yang saya dengar Yang saya dengar Yang saya percaya Yang saya dengar Udah Itu aja Sekarang katanya Pemerintah sudah berkarya hebat Ya udah Saya percaya aja Tentang Di sebelah sananya Ada niat lain Ada apa Allah yang ngurus Ternyata dia membohongi saya Sebagai rakyat misalnya Nanti Allah yang ngurusnya juga Kan gitu Enteng Gak usah dibuat sakit Disini ada ngejendol Wah kanker Wah segala ini Bundut Bundut buaya ini Wah siapa itu Ngejendol Sudah ngejendol Tinggal ke dokter Beres lah Gak usah susah Oh katanya ini Kelenjar getah bening Dalam bentuk kanker Oh iya kanker Oh yaudah Ada yang sembuh Ada yang meninggal Yang sehat juga ada yang meninggal Berarti sama dong Ya sudah Sembuhin Beres lah Gak usah dibawa rupi Gak usah Sesederhana itu Tapi banyak orang Tadi gini Jadi sudah berpikir negatif Kemudian dia terus Overthinking istilahnya Bahasa saya bukan Terlalu banyak Diskusi Sama syetan Jangan banyak diskusi Sama syetan Iya Duh suami saya Kang heri Kasih kia Datuk mungkin Kan di parkiran istiqomah Banyak dong Misalnya ya Itu terus Syetan ikutan diskusi Lebih baik Gak usah ikut diskusi Sama syetan Diam kamu syetan Nah karena itu Ini ajakan nih Cukup Jadi tips yang bagus Sahabat Terus berlindung Kepada Allah Dari godaan syetan Yang terkutuk Terus menerus Kenapa Karena syetan 24 jam Penuh menggoda kita Dan bisa saja Kita terus diskusi Dras, rasional, dilematis Diskusi terus Sama syetan Waspadai oleh kita Kebenaran yang kita Junjung bukan pendapat Termasuk pendapat kita sendiri Terus berlindung Kepada Allah Dari godaan syetan Supaya apa Syetan tidak menggoda kita Dan tidak berani menggoda kita Karena Allah melindungi kita Jangan menggoda diskusi Sama syetan Kang Herdy Ngelindur Tidak nyebut nama istrinya Tapi nyebut nama istri Pak RW Kebetulan masih muda Misalnya Perlu marah gak? Gak usah diskusi Wah jangan-jangan Jangan Gak usah Syetan tepis Dia ngelindur Biasa Bunga tidur Beres Gak ada masalah Saya pikir ya Gak punya uang Gak usah belanja Punya uang Ya beli Udah Gak usah Gak usah pas gak punya uang Langsung Gak kacau Resesi Gak usah lah Capek-capek Lelis Lelis Ini masa depan Sesudah dari SMK Kemana? Wah nanti masa depan Leludah Lakukan yang terbaik sekarang Insya Allah Besok ada yang ambil Lelis Gak usah Gak usah dibuat susah Nah ini menarik Yang jelas kita ibadah Terus aja Keren-keren ya Ustaz Masya Allah Overthinking Itu diskusi sama syetan Itu menarik Luar biasa Yang punya baik Ada yang nanya lagi Sanggar Indah Banjaran Hadir Ustaz Katanya Masya Allah Kemudian Dari Alston Villa Bagaimana pendapat Ustaz Tentang orang yang menyakiti diri Saat ingin bermaksiat Supaya teringat akan sakitnya Siksaan neraka Kata ya Ustaz Bodoh Badan saya punya Allah Terus saya sakiti Supaya membayangkan Siksaan neraka Gak usah Siksaan neraka Gak usah dibayangin Gak akan kebayang Imani saja Yang jelas Daripada menyakiti diri Mending merindukan Allah Iya Akan masih Atau gak Allah Saya pengen ketemu Allah Dan Ketika menyakiti diri Dia sudah beriman kepada Allah Hanya beriman kepada Allah Mungkin tidak dibesarkan Sehingga dia Menyakiti diri Supaya Menghindari Mahasiatnya Jangan Seperti ada pertanyaan Anak-anak SMA Saya harus nikah Ustaz Udah Enteng gak usah Ngasih nafkah Gak usah apa Udah Kan gitu Nah nanti sudah waktunya Sudah semua matang Baru nikah Bahkan urusan pernikahan Saya lebih menyarankan Kepada calon istri Tolong Kuliah Jangan sampai berhenti Kalau tidak punya Uangnya untuk kuliah Cari beasiswa Kalau tidak punya Kerjalah sambil kuliah Kuliahnya gak usah Gak usah D1 misalnya Asal mengerti tentang kampus Kenapa? Supaya tahu Banyak laki-laki Ragam laki-laki Yang kacau di dunia ini Dia harus tahu Lalu suatu saat Suamnya ternyata kacau Oh seperti yang di kampus Jadi ada pembanding Dia lebih dewasa Nah Kemudian Ini untuk generasinya Yang akan datang Untuk yang sekarang ke depan Selesaikan dulu Sekolah kita Kenapa saya Selesaikan sekolah Supaya Wawasan kita Ketika kita mengambil keputusan Dalam perjalanan rumah tangga Jauh lebih matang Kecenderungan ke kanak-kanakan Sekarang banyak sekali Luar biasa Aki-aki masih main game dong Aki-aki 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 lagi bisa Tapi jadi aki-aki bahagia Mungkin itu bahagia dengan main game Mending kalau tanpa ekspresi Kira gitu Ini dengan ekspresinya Kan bahaya Sampai korsi rumuh Masya Allah Ini sudah ada yang nanya lagi nih sudah Sudah Mau nanya Gimana caranya Menghilangkan kebiasaan buruk Saya punya kebiasaan buruk Empat Biasa itu saya lakukan Saya pengen mencoba melakukan kebiasaan baik Ya udah empat ini saya biarin Tetap saya lakukan Saya coba kebiasaan baik Satu bisa Tambah dua Tapi harus cepat Waktunya bisa maut Terus dua Tiga Empat Lima Sampai saya punya Dua puluh kebiasaan baik Saya yakin lupa kepada kebiasaan buruk Untuk memerangi langsung bisa saja Saya harus berhenti itu ikrar Dan itu cukup berat Nah sambil ikrar begitu Bangun kebiasaan baik Kenapa ada kebiasaan buruk Karena terlalu banyak waktu Waktu luang Maka kita punya kebiasaan Kalau tidak punya waktu Ya gak ada kebiasaan buruk Ketika berenang Berenang Pernah tengah lamu nulain-lain Gak sibuk Si yang ngerelepkan gitu Nah etah Tiga gitu Sibukan Sibukan dengan hal-hal yang baik Dengan apa saja Pokoknya semua kegiatan Dedikasinya Lilahita Allah Semuanya untuk Allah Nah sibukan saja Nah sampai kita lupanya Seperti tadi Berenang kita lupa Tidak berpikir Jadi terus sibukan diri Dengan hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Agar hal buruk itu Semakin minimal Nah Stad ini ada yang nanya lagi Ustaz bolehkah mengharapkan kematian Tapi jangan berjalan Baik Iwaisuk Lomba Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Setelah yang berikut ini Tetap di Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Baik Iwaisuk Lomba Kembali lagi di acara Solusi Islami Umat bertanya Ulama menjawab Masih banyak Stad yang nanya nih Stad Masya Allah Kemudian Yang tadi ya Yang mengharapkan kematian Apakah boleh katanya Stad Mengharapkan kematian Kalau menyebabkan kematian Kalau rindu kepada Allah Dia tidak akan sia-siakan dunia Dia akan manfaatkan dunia Tapi dia meminta Bertemu dengan Allah Tapi kalau mengharapkan kematian Tidak ada orang berharap kematian Kecuali putus asa Kang Herdi sangat beriman Kepada Allah Saya pengen ketemu Allah Saya yakin Kang Herdi tahu Bahwa Allah ingin Kang Herdi Memanfaatkan dunia sebaik-baiknya Maka dia akan manfaatkan Dunia sebaik-baiknya Untuk bisa membuat dirinya Bertemu dengan Allah Tapi kalau Kalau enggak saya pengen meninggal Itu umumnya putus asa Seperti pertanyaan saya Pengen mening-meninggal sore ini Pernah ya Saya tanya Mening-meninggal sore ini Dijamin ke surga Atau 10 tahun lagi Ada bapak-bapak nyertu Ya sore atuh Ya Kenapa pengen sore Pusing eh Pemajikan Motivasinya beda Jadi Orang umumnya ingin meninggal Itu motivasinya putus asa Tapi seorang yang beriman Dia tidak ingin Dan tidak meminta meninggal Tetapi meminta kepada Allah Kemampuan Untuk memanfaatkan Anugerah-anugerah Ya Allah Jadikan kami Abdan Syakuro Jahamba yang bersyukur Bersyukur Memanfaatkan semua anugerah Allah Sesuai dengan kendaraan Ini tips Jadi kalau ingin Apa namanya Menyiapkan kita Untuk pulang dengan baik Pertama Seperti seorang sahabat Yang disebut Ahli surga dia Ternyata yang pertama Dia tidak pernah bikin kecewa orang lain Nggak pernah ngebully Nggak pernah ngedek Hei hidang Hei gali Ada kan Ada yang suka ngebully Padahal dia Dia senang Hei hidang Dia senang Hei hitam-hitam kereta api Biar hitam banyak yang menanti Dengan banda dia Tapi pada saat ngaca Dia kaget Kacanya gelap Wah hidang Nah itu Dia mungkin saat ketemu dengan kita Diketawa disebut Hei si hidang Tapi pada saat sendiri Ada saat-saat dia kecewa Ya kan Nah itu Nggak pernah bikin kecewa Kemudian yang kedua Si sahabat ini disebut sebagai Ali surga oleh Rasulullah Karena ternyata memiliki hati Yang tidak berontak Menerima Menerima takdir Allah Beriman kepada rukun iman yang kenam Apa rukun iman kenam Beriman kepada takdir baik dan buruk Seperti itu Dan dia beriman betul Ini dari Allah Nah Seperti itu Untuk beriman Untuk tidak menyakiti orang Membuat orang lain kecewa Untuk tidak berontak Hatinya harus sehat Sudah tidak sakit hati Ada orang salah Tidak dianggap salah Tapi pelatih Ada seratus orang berbuat salah Dia berterima kasih Nuhun ya kamu sudah memberitahu Kepada saya tentang seratus kesalahan Insya Allah Saya akan hindarkan seratus kesalahan itu Tempurna Karena saya terhindar dari seratus kesalahan Ada orang Menyakitin Dia berterima kasih Karena dengan itu Dia tahu bahwa dirinya tidak cukup sehat Terus meningkat Meningkatnya kualitas individu Karena kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan jiwa kita Dan itu terjadi Dengan tempahan-tempahan yang luar biasa Dan jangan ngomong hati kita sudah sehat Kalau PW ya Kalau posisinya enak-enak aja Suami baik Anak baik Teman-teman baik Gaul istikomal Sudah Jangan nyebut ahli surga Belum Kapan Setelah kita bertemu dengan orang yang gak enakin Kita jadikan trainer Semakin baik kita Ketemu dengan orang yang berbuat salah Kita juga gak ngeledek Gak ngebully Juga gak ngegibah dia Kita jadikan dia trainer Yang membuat kita terhidar dari kesalahan itu Terus Insya Allah makin baik Ustaz Apa benar orang baik cepat meninggal Ya Ya Orang baik itu disukai Dirindukan Jadi kehadirannya terasa sebentar Ya kan Umurnya sampai 60 tahun dianggap Uh gak harus maut Tapi kalau yang jelek Ngeselin Kayaknya ditunggu kematiannya Dan umur 40 Hidup kayaknya Uh hidup kayaknya Kan itu Jadi Jadi Kera-kera maut Itu maut-maut Nah itu Jadi kematian itu Terasa cepat Kalau memang kita nyaman Tapi kematian itu terasa lama Kalau kita merasa tersiksa Jadi orang baik Umumnya disebut Cepat meninggalnya Karena apa Karena dia menyenangkan kita Dan itu ciri husnul hatimah Ternyata Dan orang yang Ya seperti seorang Bapak yang baik Keponakan saya Memeluk Bapaknya Waktu menghadapi Syakratul maut Dari jam 4 Sampai setengah 10 Berapa jam lah Terus lah Sudah kering Lah ilah ilah Sampai Kering Mangdudi Terusin Terusin Jangan sampai sedetik pun Kamu lengah Nanti setan masuk Terus dia paksalah Lah ilah ilah Karena bapaknya Menyenangkan hati anak Istrinya juga gitu Dipeluk suaminya Lah ilah ilah Karena suaminya Membahagiakan Menenteramkan istrinya Jadi dia tidak berhenti Untuk mengajak Mengharap suaminya ke surga Terus sampai kering Tenggorokan mereka Teruskan Teruskan Coba kalau suaminya rajin Nyakitin istri Mungkin tetap Di talkinan Lah ilah ilah Sambil dilihat suaminya Hidupkan Lah ilah ilah Berarti cari tanah Kenapa yang baik Seperti pendek umurnya Karena kita betah bersama dia Dan kenapa Yang tidak baik Seperti panjang umurnya Karena kita berkesal sama dia Taukan Atael dua minggu Dengan dapat Buit tiga juta Setiap hari Mana yang lebih lama Atael Atael dua minggu Daripada tiga juta Setiap hari Selama sebulan Mana yang lebih lama Atael Gatelnya itu lebih lama Karena sesuatu yang Menyakitin terasa lama Ya kan gitu Orang-orang baik itu kayak Sebentar gitu ya Ya udah meninggal Sudah jadi Gak mana Nus maut Ya udah meninggal lagi Atau gak ada orang kayak dia Kan gitu ya Daripada Oh si itu Si Kang itu Udah meninggal Oh nggak nus maut Alhamdulillah Aduh akhirnya Laita tadi Bukannya dari dulu Akhirnya maut Padahal umurnya Lebih pendek Misalnya kan gitu Seperti itu Psikologisnya Insya Allah Kemudian ini Stad Ada yang nanya lagi Stad Stad Bagaimana pendapat Ustaz Tentang orang Yang baik Ibadah Dan keilmuannya Tinggi Namun Terhadap sesamanya Buruk Dan orang yang ibadahnya Biasa saja Namun baik kepada sesama Ini dari Aston Kila Stad Jangan diveta komple Jangan dibenturkan Yang bagus ibadahnya Dia punya nilai Sepuluh Tapi pergaulannya Jelek Dia punya minus lima Kalau ditimbang Dia masih punya nilai Sepuluh Ada yang ibadahnya pas-pasan Nilainya lima Tapi Nilainya empat Atau tiga Tapi pergaulannya Sepuluh nilainya Sepuluh tambah empat Tertulah Tertulah Jauh lebih baik yang ini Habluminanasnya Habluminanasnya Itu baik Asal ibadahnya tidak ditinggal Kalau gaulnya bagus Tapi taras sholat Nol nilainya Kan gitu ya Nah sekarang Sekarang Yang ini Gaulnya tidak baik Tapi ibadahnya bagus Ya timbang nanti Jadi jangan dibenturkan Membandingkan Bagaimana kalau begini Jadi mending ini Atau mending ini Terserah Yang jelas Perberat timbangan kebaikan kita Dan gitu ya Jadi jangan sampai ada sesuatu yang minus Yang membuat kebaikan kita Jadi berkurang Rugilah kita Dan mungkin Ada juga Pepatah yang mengatakan bahwa Sibuklah mengurus Ayub sendiri gitu ya Daripada terus Suba Bukan pepatah hadis Suba Umar bin Khotob yang mengatakannya Suba liman segolahu Ayubu anuyubin nas Nah ini Penting Wasyari'u ila magfirotimir robbikum Segeralah untuk mendapatkan Ampunan dari Allah Maksudnya apa? Sensitif Terhadap kesalahan sendiri Jangan sensitif Terhadap kesalahan orang Kita koreksi Kita perbaiki Supaya kita ningkat terus Sampai kita menjadi orang bertakwa Yang mendapatkan anugerah Surga di dunia Dan di akhirat Iya kan? Kalau sensitif terhadap Sekarang banyak sekali orang yang sensitif Terhadap kesalahan orang lain Nah Buat saya Kang Erdi Dan semua kita Insya Allah Kita semua akan membangun Sensitifitas Terhadap kesalahan kita sendiri Segera beristikbar Itu jauh lebih luar biasa Saya yakin besok lusa Akan jadi orang terhebat Karena apa? Kita sensitif Memperbaiki diri Kalau terus Kesalahan kecil benerin Kesalahan kecil benerin Itu kira-kira ujungnya Dekat gak kepada sempurna Insya Allah Akan deket kepada sempurna Daripada terus nyalahin suami Sudah mending kita tutup Koreksi diri Daripada terus nyalahin Istri Kita Apa namanya? Introspeksi diri Introspeksi terus gitu ya Koreksi ya Masya Allah Ini Ustaz Dari Hanifah Sulaiman Hanifah Asbari Alhamdulillah Menyimak Ustaz kita lanjutkan Yang tadi Ustaz Ketika Menakar Tanggal kematian Tadi kata Ustaz Bahwa kita Adalah Sering bertemu dengan Allah Kan banyak juga nih Ustaz Banyak orang yang belum Mendapatkan rezeki Mengenal Allah Seperti apa Ustaz Langkah-langkah Agar Mereka itu Paham gitu Menuju kematian itu Seperti apa? Dari Begini Saya kenal dengan Buya Hamka Oke saya kenal dengan Buya Hamka Saya kenal dengan Bung Karno Saya gak kenal Supaya saya tahu Siapa Bung Karno Apa yang saya lakukan Saya baca karya tulisnya Saya pengen mengenali Pak Natsir Saya baca karya tulisnya Ya kan? Saya pengen mengenali Siapa gitu ya Kalau saya pengen lihat Seorang sahabatan Saya pengen Kenal Kang Herdy Padahal sudah kenal Saya pengen tahu Lebih dalam Kita lihat bahasanya Seperti itu Karena bahasa menunjukkan Kepribadiannya Mungkin sudah kenal saya kan? Dan bahasa saya Yang bercanda seperti Oh si etatnya gitu Kacau misalnya Jadi ketahuan dari bahasanya Oke Untuk mengenali Allah Mustahil Kalau kita tidak membaca Al-Quran Karena mengenali Allah Baca karyanya Karyanya semesta ini Sampai kita mengucapkan kalimat Ya Allah tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini Lindungi saya Dari api neraka Ya Allah tidak sia-sia Engkau ciptakan Para pemuda ini Mereka gagah-gagah Tidak sia-sia Hakina ada banar Lindungi saya Dari siksa api neraka Dan rasa kagum Membuat kita jadi ahli neraka Rasa kagum kepada istri juga Kepada suami Bisa membuat kita Jadi ahli neraka Lindungi kami Dari siksa api neraka Semesta kita baca Tapi jangan hanya Sekedar membaca hal Mari males baca Quran Kan ayat-ayat Allah Tidak hanya Quran Ya sudah Semua ayat Allah kita baca Ya Qurannya Ya Kauniahnya Dan ditadaburi Al-Quran itu ditadaburi Semua hanya baca aja Seperti ini Saya melihat Ada air Mengalir ke bawah Sudah Saya tidak akan berpikir Yang tidak-tidak Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Saya tidak akan berpikir bahwa Tsunami akan terjadi di Bandung Tiba-tiba air Dari Tanjung Puriuk ke sini Jauh-jauh 600 meter ya 600 meter Ketinggiannya seperti itu Ada pertanyaan lagi? Ya baik Ustaz Ini ada lagi yang Nanya nih Ustaz Ustaz Bagaimana kalau Mati suri itu Gimana katanya Ustaz? Gak apa Tapi katanya Sudah meninggal Hidup lagi di alam sana Dokter sudah tahu kok Mana yang sudah meninggal Mana yang belum Jadi kalau ada yang meninggal Nanti tolong ajak dulu dokter Untuk menyaksikan Periksa matanya Itu jelas pupil matanya Sudah mati betul atau belum Kelihatan itu Tapi kan ada yang dikuburannya Mau jadi ngerengkol Itu bisa saja Pernah melihat Cucu nguk Oke Cucu nguk Cungunguk Cungunguk Terus di bawah sama Sama apa Sama semut ya Iya Kakinya yang tadinya gini Dipengkolkan Kusirum kan Sangkaraken Sangkaraken Semut membuat semuanya bergerak Tadinya kecohannya begini Jadi begini misalnya kan Nah mungkin gak kita dikubur Situ jadi bergerak Gara-gara hewan tanah Oke Oh sudah namati suri Buktinya kan Sana lurus Jadi ngerengkol Terus bagaimana bisa ngerengkol Secara fisik ya Sementara tempatnya yang sempit Seperti itu Iya kan Seperti itu Jadi bisa saja itu digerakkan oleh Terus gana mati suri Enggak lah Ya mati suri Tidak akan Ada Kalau memang kita Ada sih Ada terjadi Tapi kalau Allah mentakdirkan dia hidup Hidup kok Iya Ya mau bantung diri Mau jatuh ke jurang Tetep kan Yang hijrah kita itu siapa Yang hijrah itu Kepala-kipala Ada misalnya Itu kan luar biasa Itu hidup lagi Hidup lagi Iya Nah Kita juga kalau belum waktunya mati Sok ada cobaan Belum waktunya ya Ambil apa Baikon Baikon Ekstrim thing Gunting 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 Diancurin Terus hidup Kalau waktunya belum mati Hidup 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 Udah Kalem Seperti itu ya Kemudian Tadi Mengenal Allah itu Ya baca karya-karyanya Baik karya-karya Semesta Alam Kaunia Kaulia Ataupun Jelas Al-Quran dan Contoh terbaik adalah Rasulullah Untuk mengenal Allah dan sebagainya Jadi Al-Quran dan As-Sunnah Dirimu sendiri justru Dan dirimu sendiri Saya bahagia dengan hidung saya disini Buatan Allah Coba mendidih Apaan laporan Saya Saya bahagia kuping saya disini Coba disini Terus tugas saya Tugas Ojek online Saya bersyukur sekali Dari kita saja Saya berterima kasih Kepada Allah Dia menjangkotnya di dia Kabar itu menjangkotnya Asatnya lucu Ini masih seru Sebetulnya Sebetulnya kita harus Menakar tanggal kematian Itu Simulan kita hari ini Seperti apa Sahabat Jangan kamu pikirkan Tentang Allah dan semua Keputusannya Tapi Pikirkan Apa yang diciptakan oleh Allah Kematian Adalah keputusan Allah Dan sudah Allah tetapkan Tidak perlu kita cari tahu Tapi Allah memberitahu Kepada kita Ini Jalan Supaya kamu pulang benar Hiduplah dengan sehat Hiduplah dengan baik Bahwa hukum-hukum Yang Allah berikan Itu bukan untuk kematian kita Tapi untuk Kehidupan kita Ketika kita ikut Hukum-hukum yang sudah Allah tentukan Kemudian kita hidup dengan baik Kita bisa pastikan Hidup kita akan terus Naik meningkat Semakin baik Setiap hari semakin baik Pasti Karena itu Sebelum abad ke-7 Baru saja beberapa puluh tahun Umat Islam sudah merangkak Merubah dunia ini Karena apa? Mengikuti apa yang Allah inginkan Dan ketika umat Islam Sudah mulai meninggalkan Allah Di akhir abad ke-7 Umat Islam rumpuh semuanya Karena itu Manfaatkan al-Islam Untuk menata kehidupan kita Dan mudah-mudahan Di tengah-tengah kita Menata kehidupan kita yang baik Sesuai dengan kehendak Allah Allah cemput kita Tidak usah terlalu lama lah Pendek umur pun tidak ada masalah Karena kita akan pulang Dengan baik kepada Allah Jangan terlalu antang Menikmati dunia Tapi Kusuklah untuk memanfaatkannya Karena dunia diciptakan oleh Allah Untuk kita Agar kita memanfaatkannya Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Itu saja Masya Allah Terima kasih Terima kasih Saring ilmunya luar biasa Artinya Artinya kami dan kerabat kerja Harus pamit undur diri Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsum